Perubahan iklim Kita akan membahas konsep dasar perubahan iklim Tahukah kalian, sinar matahari memakan waktu sekitar 8 menit perjalanan dengan jarak 93 juta mil dari bumi dan akan menerangi langit kita yang indah Masalahnya adalah bahwa matahari tidak hanya melepaskan sinar cahaya keemasan itu Kita lihat di pagi hari ia melepaskan radiasi gelombang elektromagnetik Seperti spektrum UV atau radiasi inframerah yang kita rasakan dalam bentuk panas Kadang-kadang radiasi inframerah yang dipancarkan akan dipantulkan kembali ke luar angkasa ketika menyentuh bumi Tetapi di lain waktu, radiasi tersebut kembali ke bumi Terperangkap oleh lapisan gas di atmosfer yang kita sebut sebagai gas rumah kaca Gas ini biasanya terdiri dari uap air, metana, dinitrogen, oksida, dan yang paling terkenal adalah karbon dan karbon dioksida Terpenjara oleh gas rumah kaca, radiasi itu tidak ada tempat lain untuk pergi dan tetap berada di bumi Dan membuat bumi semakin panas Fenomena yang terjadi ini kemudian kita sebut sebagai pemanasan global Bagi kalian yang ingin mendapat penjelasan mengenai pemanasan global dalam bentuk animasi Kami telah membuatkan animasinya pada video sebelumnya Linknya silahkan lihat di bawah video ini Pemanasan global memiliki banyak implikasi Misalnya dapat mencairkan glaster yang dapat mengakibatkan naiknya permukaan laut Juga dapat menyebabkan lebih banyak penguapan yang mengarah ke lebih banyak curah hujan Yang dapat mengubah pola cuaca di daerah tertentu Menyebabkan suatu daerah lebih basah atau lebih kering Perubahan pola cuaca secara keseluruhan di daerah tertentu kita sebut sebagai perubahan iklim Perubahan iklim tidak hanya mendatangkan malaputaka dan naiknya permukaan laut Di Siberia misalnya terjadi pencairan permafrost Yang sekarang terus mencair dan berpotensi melepaskan banyak bakteri dan virus Yang terjebak di dalam tanah beku tersebut Tentu saja itu hanya salah satu dari sekian banyak masalah yang kita hadapi Nah, sebagai penghuni bumi Kita sebagai manusia tentu mempunyai tugas untuk tetap menjaga bumi kita terus lestari Dan nyaman untuk kita tinggali Untuk kita dan generasi kita berikutnya Subscribe channel ini Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh